Perkenalkan nama saya Destri, nim saya 1910-16980 Berikut beberapa cara meningkatkan produktivitas dengan motivasi Yang pertama ada tentukan target jelas dan realistis Susunan target yang jelas adalah pedoman bagi setiap anggota tenaga kerja dalam menyesuaikan tugas-tugasnya Bagaimana mungkin perusahaan memiliki ekspertasi tinggi terhadap karyawannya tanpa memberikan target nyata Namun target juga perlu diperhitungkan sendiri Organisasi tidak bisa seenaknya membuat target yang tidak realistis Karena hal tersebut justru membebani tenaga kerja secara berlebihan dan memicu penurunnya semangat kerja Cara yang kedua adalah bangun lingkungan dan budaya kerja yang positif Lingkungan serta budaya yang positif di tempat kerja juga sangat mempengaruhi Performa karyawan Oleh karena itu salah satu cara meningkatkan produktivitas dan motivasi secara efektif Adalah menciptakan suasana kondusif dan positif Nah budaya kondusif Kementerian budaya positif Kemungkinkan karyawan bekerja secara nyaman Sehingga tidak terjadi lonjakan turnover Budaya positif juga akan membentuk lingkungan yang supportive antar karyawan Yang ketiga ada berikan pengakuan dan insentif Insentif terbukti menjadi penyemangat tersendiri bagi karyawan Keberhasilan dalam menyelesaikan proyek tertentu Dengan tingkat kebuasan tinggi perlu mendapatkan apresiasi yang layak Inilah saatnya perusahaan memberikan insentif Selain insentif pengakuan juga penting untuk meningkatkan keterikatan karyawan dengan perusahaan Dengan adanya pengakuan mereka memiliki motivasi lebih dalam memberikan performa terbaik dan semaksimal mungkin Yang keempat ada dukungan fasilitas terbaik Cara meningkatkan produktivitas dan semangat kerja berikutnya Yaitu dengan memberikan dukungan fasilitas terbaik bagi karyawan Terkadang perusahaan masih menggunakan peralatan lama dan tidak mengupgrade ke teknologi terbaru Ini adalah kesalahan yang harus dihindari Karena dapat memperlambat pekerjaan sehingga tidak terselesaikan secara maksimal Lebih jauh lagi peralatan dan fasilitas lain yang tidak memadai dapat membuat karyawan kehilangan semangat Terlebih jika perusahaan Anda diisi oleh tenaga muda Yang terbiasa bekerja dengan cepat dan mengandalkan teknologi Untuk itu perusahaan perlu mengalokasikan dana tersendiri Untuk meninvestasi alat maupun fasilitas lainnya Yang kelima adalah fleksibilitas kerja Era baru dengan tren bekerja dari rumah alias work from home Ternyata memberikan dampak positif terhadap performa kerja karyawan Tidak ada salahnya meneruskan tren tersebut Namun dengan intensitas yang dipertimbangkan Work from home dipertimbangkan sebagai budaya baru yang memberikan fleksibilitas Sesekali berikan kesempatan fleksibilitas kerja Untuk mengurangi risiko burn out atau kelelahan Akibat buruknya work life balance atau faktor lainnya Yang ketujuh ada dengarkan aspirasi karyawan Kepuasan tidak akan bisa diraih apabila perusahaan tidak mengetahui Apa yang diinginkan maupun dirasakan karyawan Organisasi yang memberikan kesempatan bagi anggotanya Untuk menyalurkan aspirasi maupun keluhan berada di level lebih tinggi Berikan kesempatan bagi mereka untuk membagikan ide, pandangan atau pemikirannya secara bebas Dorong mereka menyampaikan perspektifnya Dengan melemparkan pertanyaan-pertanyaan terbuka Sehingga menciptakan ruang diskusi Yang kedelapan ada perhatikan kesehatan karyawan Kesehatan karyawan menjadi salah satu kunci kualitas kinerja Mereka sehingga berdampak positif bagi perusahaan Oleh sebab itu perhatikan aspek kesehatan patut menjadi prioritas khusus Bentuknya bermacam-macam Misalnya memberikan insentif kesehatan Pemeriksaan kesehatan secara berkala Edukasi tentang mental healthy Dan sebagainya Karyawan yang sehat secara fisik maupun mental Maka sehat juga kinerjanya Kesuksesan suatu bisnis dipenuhi banyak faktor Produktivitas dan semangat kerja karyawan adalah salah satu faktor pentingnya Maka dari itu perusahaan wajib mengetahui Dan melaksanakan cara meningkatkan produktivitas secara tepat Sekian video dari saya Terima kasih